POTORITA IBUKOTA NUSANTARA Pusda menggandeng tujuh raksasa teknologi Amerika Serikat meliputi Amazon Web Services, Autodesk, Cisco, Esri, IBM, Honeywell, dan Motorola. Penandatanganan kerjasama pun dilakukan oleh Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN Mohamed Ali Brawi dan CEO Metamind Global Corporation, MMGC, Fischal Curie sebagai perwakilan tujuh perusahaan, Kamis, 31 Oktober 2024. Perjanjian ini merupakan langkah konkret tindak lanjut Grand Agreement antara OIKN yang ditandatangani oleh PLT. Kepala OIKN Basuki Hadimulyono dan USDA, yang diwakili oleh Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Kamala Shirin Lakdir, pada 20 September 2024. Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital OIKN Mohamed Ali Brawi menjelaskan, dalam proyek POCE ini, setiap perusahaan tersebut memiliki peran strategis untuk memperkuat fondasi Kemen Center tahap 2 baik dari sisi hardware dan software. Amazon Web Services menyediakan layanan cloud dan keamanan IT, Autodesk menangani manajemen konstruksi dan desain, Cisco mendukung infrastruktur IT dan jaringan, serta Esri berperan dalam analisis geospasial. Di samping itu, IBM fokus pada manajemen aset dan lingkungan, Onewell menangani sistem pengawasan dan keamanan, sementara Motorola menyediakan teknologi komunikasi dan jaringan yang andal. Kolaborasi ini memastikan bahwa setiap aspek dari infrastruktur dan keamanan POCE Kemen Center yang akan dibangun di IKN memiliki standar infrastruktur terbaik, sehingga menciptakan ekosistem yang mutahir dan berkelanjutan, tutur Ale dalam keterangan yang diterima kompas.com, Jumat, 1 November 2024. Ale pun optimistis tahap awal pembangunan POCE Kemen Center tahap 2 ini dapat terlaksana dengan baik, menyusul dukungan dari pemerintah Amerika Serikat. Kami berharap, teknologi ini akan menjadi pusat percontohan teknologi smart city yang berpotensi besar dalam mendukung pengembangan teknologi di Nusantara untuk masa depan, Jepung Kas Ale. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih.